Kedatangan kami di Polda Metro Jaya ini dalam rangka melaporkan saudara MP yang diduga melakukan titah pidana penanggar undang-undang PTE. Selegram Medina Zain melaporkan balik selegram Marisha Ica terkait dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya, Rabu 5 Januari. Laporan ini dilayangkan Medina setelah dirinya berstatus sebagai tersangka terkait laporan yang dibuat Marisha Ica pada September 2021 lalu. Kedatangan kami ke Polda untuk melaporkan MI yang diduga melakukan tindak pidana melanggar UU ITE, kata pengacara Medina, Jamaluddin Kudubun di Polda Metro Jaya, Rabu 5 Januari. Jamaluddin menjelaskan, laporan ini buntut tudingan Ica terhadap Medina melakukan penyogokan karena mendapat penghargaan dengan masuk dalam daftar 50 orang terbaik di Indonesia tahun 2021. Selain itu, laporan tersebut juga terkait dengan tudingan bahwa Medina memberikan cincin palsu kepada adik dari almarhum Febri Ardiansyah. Terlapor posting Instagram yang sindir klien kami dengan tuduhan bahwa ntar posting juga nih video diamond palsu yang Anda kasih ke adik almarhum, ucap Jamaluddin. Tak hanya itu, Jamaluddin menyebut bahwa Ica juga menuding Medina dilarang bepergian ke luar negeri oleh pihak imigrasi. Atas berbagai tudingan tersebut, Medina akhirnya melaporkan Ica ke pihak berwajib pada tanggal 5 Januari 2022. Kedatangan kami di Polom Terjaya ini dalam rangka melaporkan saudara MI yang diduga melakukan pita pidana penanggar undang-undang PTE tentang menuduh klien kami ini melakukan di dalam postingan itu bahwa penghargaan yang diperoleh oleh klien kami itu kata beliau bahwa itu penuh dengan sepokan.